Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah Aceh yang berhasil masuk lima besar tertinggi se-Indonesia dalam merealisasikan pendapatan APBA 2021 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan yang berhasil direalisasikan mencapai 94 persen, lebih dari jumlah yang ditargetkan. Di tengah kondisi kesulitan akibat pandemi, Aceh masih bisa mengejar pendapatan nomor lima terbesar, kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan vaksinasi dan realisasi APBA bersama Forkopimda Aceh dan seluruh Bupati Wali Kota di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh selasa 14 Desember 2021. Menurut Tito, capaian tersebut tidak terlepas dari kemampuan sumber daya aparatur di Aceh yang mumpuni dalam mengelola administrasi dan keuangan. Termasuk dalam merealisasikan dana transfer pusat yang berjalan cepat. Lebih lanjut, Tito juga mengapresiasi pemerintah kota Luxemawai yang berhasil menjadi salah satu kota di Indonesia dalam meraih pendapatan tertinggi yaitu 82 persen dari target. Tito juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi tertinggi di Indonesia dalam merealisasikan anggaran belanja tahun 2021. Kabupaten lainnya di Aceh yang masuk daerah tertinggi dalam merealisasikan anggaran belanja adalah Aceh Tenggara, Kota Bandar Aceh, dan Luxemawai. Sebelumnya, Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyampaikan, sampai dengan tanggal 13 Desember 2021, realisasi anggaran yang sudah dicapai pemerintah Aceh adalah 69,2 persen dari pagu sebesar 16,48 triliun rupiah. Ia mengatakan sampai akhir batas waktu realisasi anggaran tahun ini, pihaknya memproyeksikan mampu merealisasikan anggaran sampai dengan 85 persen. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun ini relatif lebih baik, mengingat tidak adanya APBA perubahan, sementara bila ada APBAP biasanya realisasi bisa mencapai di atas 90 persen. Terima kasih telah menonton!